Pembina Mualaf Center Indonesia Sulawesi Utara, Awaludin Pangkei, resmi melantik Ketua dan Pengurus Mualaf Center Indonesia Kota Bitung. Bertempat di Awla Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, pada hari Minggu tanggal 5 November 2023. Awaludin Pangkei, usai melantik Ketua dan Pengurus Mualaf Center Indonesia Kota Bitung. Berharap Ketua dan Pengurus yang baru dilantik, agar bekerja sesuai dengan aturan. Kegiatan ini memang kegiatan yang berangka ya, ada maulid dan milat MCI dari pelantikan Pengurus Mualaf Center Kota Bitung. Kalau untuk pelantikan, itu memang sebagai tindak lanjut daripada hasil Rakernas Mualaf Center Indonesia kemarin di Pindahama, untuk menertikan, menertikan kepengurusan Mualaf Center di Kabupaten Kota. Tentunya harapannya bisa bekerja dengan sesuai anggaran dasar dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Mualaf Center, dan bisa merujuk kepada program-program nasional daripada Mualaf Center, terutama dalam pembinaan para mu'alam dan pemberdayaan. Sementara di tempat yang sama, Ustadz Sutarman Mahmud SPD, selaku pembina Mualaf Center Indonesia Kota Bitung juga berharap kepada Ketua dan Pengurus yang baru dilantik, untuk tetap istiqomah di dalam mengemban tugas yang diamanatkan kepada pengurus yang baru. Alhamdulillah, untuk Mualaf Center Indonesia atau MCI Kota Bitung ini, hari ini tepatnya milat yang kelima, dan dirangkai dengan ada kepengurusan, beresahkan pengurus kemarin beberapa hari yang lalu kami melaksanakan rapat atau musawara, dan hasilnya hari ini teman-teman kepengurusan hiasan yang baru ini akan dilantik, dan sudah selesai dilantik oleh pengurus wilayah. Harapannya ini insya Allah ke depan, Mualaf Center Indonesia ini akan terus dia berjaya, dan terus tetap istiqomah di dalam menjalankan amanah. Kemudian, saya selaku pembina daripada Mualaf Center Indonesia Kota Bitung, selama kurang lebih lima tahun ini, kegiatan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap berjalan. Itu dengan setiap minggu dua kali. Yang pertama adalah program yang pertama itu kami harus pengajian, baik ikrum maupun yang sudah diaturan. Kemudian yang kedua adalah pembinaan tentang penguatan akhir dan masalah-masalah fikir. Dan alhamdulillah sampai hari yang milat yang kelima masih tetap berjalan terus, dan masih ada lagi kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Insya Allah ke depan kami sebagai pembina saya di Kota Bitung, mengharapkan teman-teman pengurus hiasan Mualaf Center Indonesia Kota Bitung, ini akan lebih baik lagi, yang terbaik di masa yang akan datang. Ketua Mualaf Center Kota Bitung yang baru, Muhammad Mangantar MPD, saat ditemui usai pelantikan juga berharap Mualaf Center Indonesia di bawah kepemimpinannya nanti dapat mengayomi dengan baik kepada seluruh pengurus dan anggota Mualaf Center Indonesia Kota Bitung ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pelantikan ini, insya Allah Muhammad Mualaf Center Indonesia yang ada di Kota Bitung itu bisa terangkul, dan bisa menambah progres atau pengetahuan, bagaimana supaya ketika mereka memilih memindah agama itu tidak ada paksaan, kemudian juga ada kajian-kajian sehingga ilmu agama ketika dia pindah agama itu bukan hanya semerta-merta mengikuti sang suami atau masalah yang lain, tetapi bagaimana dia mengenal agama itu tersebut. Nah, dengan adanya pelantikan ini, semoga insya Allah bisa merangkul Mualaf-Mualaf Center Indonesia yang ada di Kota Bitung. Pesan dan kesan saya mudah-mudahan teman-teman dan anggota bisa melaksanakan tugas dengan baik agar supaya Kota Bitung untuk Mualaf Center Indonesia makin lebih banyak lagi. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan.